Intro Motor baru resmi dirilis lagi nih brosis Di mana kali ini motor terbaru ini hadir dengan desain sporty dan lebih sanggar dari Yamaha N-Max loh Dan motor tersebut resmi hadir di pasaran dengan label Scorpion X1 yang hadir pada segmen skutik sporty berdesain sanggar Di mana sebelumnya pada sosok skutik ini baru sebatas prototipe dan di tahun ini Scorpion X1 baru resmi dirilis Memiliki desain super gahar, skutik ini dibekali single headlamp pada bagian fairing depannya yang menggunakan sistem pencahayaan dan DRL Full LED Sedangkan untuk panel instrumen pada skutik ini menggunakan layar Full TFT yang modern serta dilengkapi dengan fitur smartphone connected Gak cuma itu aja brosis, skutik ini juga punya fitur unggulan lainnya seperti navigasi, slot USB charging dan alarm anti-maling Oh iya, melalui smartphone yang terhubung kalian bisa mengecek posisi skutik ini juga brosis Dan gak lupa juga skutik ini punya 3 riding mode seperti Eco, Urban dan Sport Sedangkan untuk tenaganya sendiri, skutik ini memiliki tenaga sebesar 10 kW dengan penggunaan baterai litium ion 4,8 kWh 72 volt yang memiliki jarak tempuh maksimum sejauh 200 km dengan top speed 105 km per jam Untuk pengisian dayanya sendiri memerlukan waktu selama 2 jam 30 menit dari 0 hingga 90% Berali pada bagian suspensi, skutik ini dibekali suspensi USD pada bagian depan dan kaki-kaki cukup lebar Serta dengan pengereman depan cakram Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi monoshock dan kaki-kaki lebar juga dan pengereman belakang cakram Meskipun skutik ini berbasis di Singapura, skutik ini sudah bisa kalian pesan di Indonesia juga lho brosis Melalui situs resmi Scorpio Electric dengan harga yang dibanderol sebesar 139 juta rupiah Wow, harga tersebut cukup fantastis kan brosis? Jika kita bandingkan dengan skutik elektrik yang diproduksi oleh negeri kita sendiri Misalnya saja Politro Evo yang hanya dibanderol 20 jutaan di Indonesia Jadi gimana nih menurut kalian brosis? Mau produk luar negeri harga selangit atau dalam negeri dengan harga ekonomis? Kualitas juga bisa diadu lho brosis Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya Terima kasih telah menonton!